Pemirsa Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Lukas Demo menilai ditiadakannya TPS Mobile bakal membuat pasien rumah sakit akan kesulitan pasalnya kondisi fisik pasien dikhawatirkan jika harus keluar dari ruang perawatan untuk melakukan pemilihan presiden. Peraturan KPU Pusat dengan meniadakan TPS Mobile dinilai tidak efektif apalagi terhadap pasien yang notabene-nya menderita penyakit pasalnya sangat tidak mungkin pasien rawat inap yang menderita sakit untuk memilih keluar dari ruang perawatan. Peraturan yang ditelurkan tersebut awalnya dicetuskan untuk mempermudah pemilih namun akhirnya justru menyulitkan pemilih terutama pemilih di rumah sakit. Tidak hanya itu kebanyakan pemilih di rumah sakit berasal dari luar daerah sehingga harus menggunakan formulir A5 sementara pasien tidak mungkin mengurus formulir tersebut. Tak ayal adanya peraturan KPU itu nantinya dapat mengurangi tingkat partisipasi pemilih. Seharusnya menurut lukas KTP sudah cukup untuk persyaratan pemilih. Nah KTP itu kan berlaku nasional Nah jadi saya pikir kita kan harus memudahkan pemilih kan karena kadang terselipkah dia punya panggilan itu Nah jadi saya pergirakan akan banyak nanti ini apa namanya orang yang tidak mencoblas bukan karena golongan putih bukan tapi karena aturan yang bikin mereka tidak punya peluang. Sementara itu KPU Kota Samarinda terhadap peraturan tersebut tidak dapat berbuat apa-apa pasalnya peraturan tersebut merupakan aturan dari pusat Pihak KPU Kota Samarinda juga sudah menyampaikan persoalan tersebut berulang kali namun hasilnya tetap nihil Abdul Rahmanul Hakim Balikpapan TV